Intelligence itu ngintelin musuh negara jangan intelin Jangan intelin mantan presiden Republik Indonesia Jangan intelin ulama-ulama besar kita Kalau mau intelin mantan pangkosrat gak apa-apa Omongan kamu yang kerja aku yang tidur Bukti kekecewaan Prabowo pada Jokowi dan Tranggono Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak nyaman dengan keberadaan Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan yang dijabat oleh Sakti Wahyu Tranggono Selain pebisnis Tranggono juga diketahui adalah mantan bendahara umum tim kampanye nasional TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 Kata-kata Prabowo kepada Tranggono Kamu yang kerja aku yang tidur adalah bentuk sindiran dan kekecewaan kepada Jokowi termasuk Tranggono sendiri Kata pengaman politik Ujang Komarudin saat dihubungi redaksi Senin 28 Oktober 2019 Jelas Ujang ada dua motif politik kenapa Jokowi menempatkan Tranggono mendampingi Prabowo Pertama Tranggono dipasang untuk mengawasi gerak geri ketua umum partai gerindera itu Kedua Tranggono ditunjuk jadi Wamenhan dikhawatirkan akan ikut cawi-cawean main proyek Diketahui anggaran Kemenhan adalah salah satu yang terbesar dalam rencangan APBN tahun 2020 Kemenhan mendapat alokasi sebesar Rp127,4 triliun Tranggono ini adalah pengusaha mantan bendahara tim Banyak keluar uang saya khawatir dia ingin cari proyek Ujar Ujang Sebenarnya lanjut Ujang menganalisa Prabowo tidak masalah dengan posisi wakil menteri Asalkan sosoknya punya keahlian di bidang pertahanan Jadi penempatan Tranggono menempel Prabowo jelas untuk mengawasi sang kompetitor Ini yang disebut saling mengawasi dan saling mengunci ucapnya Namun demikian masih menurut Ujang disinilah tantangan buat Prabowo Harus tetap bisa bekerja profesional di tengah ketidaknyamanan Politik itu penuh intrik, politik itu tidak mungkin mulus Inilah tantangan buat Prabowo Jangan terpancing harus tetap bekerja profesional untuk rakyat dan bangsa Tutup Ujang Sebelumnya kata-kata Prabowo ke wakil menhan Kamu yang kerja, aku yang tidur Pengusaha wahyu sakti Tranggono telah dilantik Presiden Joko Widodo Menjadi wakil menteri pertahanan Mantan bendahara umum tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 itu ditugaskan membantu Prabowo Subianto mengawal isu pertahanan negara Tranggono sempat bertemu dengan Prabowo di istana negara Jakarta Meski Prabowo tidak menghadiri penyambutan di Kementerian Pertahanan Tranggono merasa cocok dengan Prabowo Bahkan menurutnya Prabowo sempat berkelakar mengenai pembagian tugas dengan dirinya Saya dengan Prabowo tadi bertemu Beliau nyaman, nyaman, enak bener Nyamannya kayak langsung Beliau bilang gini sambil berencanda Sudah kamu yang kerja, aku yang tidur Dia bilang begitu Kata Tranggono di Kementerian Pertahanan Jumat 25 Oktober 2019 Dengan candaan itu Tranggono menanggapi ada suasana tak kaku di antara keduanya Ia pun menganggap guyonan itu menunjukkan Prabowo memberi kepercayaan terhadap dirinya Artinya nyaman Nah saya pikir Waduh, oh ya sudah Kalau begitu beliau percaya sama saya Ujar Tranggono Tranggono sempat merenung saat ditawari Wakil Menteri Pertahanan Tranggono yang merupakan pengusaha teknologi itu Sempat bingung dengan keputusan Presiden Jokowi Dodo Yang memilihnya mendampingi Prabowo Namun belakangan Tranggono bilang Jokowi menitipkan industrialisasi pertahanan di Indonesia Agar lebih kuat dan maju Saya bilang Waduh, Menteri Pertahanan di bawahnya Pak Prabowo ini bingung saya Isinya tentara semua Sementara saya sipil Pengusaha kan gitu Ujar dia Lalu Pak Jokowi ternyata menjelaskan bahwa Itu saya perlu pengalaman industri saya Pengalaman membangun usaha gitu ya Nah itu bisa diterapkan untuk pengembangan industri pertahanan lanjutnya Kolaborasi antara Prabowo dan Tranggono Akan dimulai pada Senin mendatang Rencananya Prabowo dan Tranggono akan memulai berdiskusi Dan mengunjungi Universitas Pertahanan pekan depan Dia berharap komunikasi dengan Prabowo bisa cair Dan terbuka untuk mencapai tujuan bersama Sempat bertemu di istana Sempat ngobrol sementara Beliau ada acara tidak bisa kesini Lalu hari Senin beliau mengajak saya ke Unhan Mungkin setelah dari sana Saya akan diskusi ujarnya Memang kehadiran Wakil Menteri Pertahanan Tranggono Dianggap sebagai jadai mata-mata Jokowi untuk Prabowo Selain itu Tranggono Diperkirakan juga diplot sebagai teman ngobrol Prabowo Ada beberapa hal yang dimaksudkan Presiden Jokowi Dodo Dalam menempatkan Sakti Wahyu Tranggono Sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Prabowo Subianto Butuh orang yang memiliki kapasitas Komitmen dan kompetensi Yang bisa menjadikan Pak Prabowo Sebagai teman bicara dan diskusi Mengeluarkan kebijakan politis dan strategis Yang jelas kemenhan yang begitu luas Butuh orang berdedikasi Dan itu orang dekatnya Pak Presiden Ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prahitno Kepada Kantor Berita Politik Ermol Saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat Sabtu 26 Oktober 2019 Diketahui Tranggono merupakan politisi Golkar Yang juga sempat menjabat bendahara tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Maruf Selain sebagai teman diskusi keberadaan wamen Dari orang dekat Jokowi Juga dimaksudkan sebagai pemantau Seluruh kebijakan strategis Yang diambil Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Pak Jokowi ingin memantau Secara langsung kementerian yang dianggap strategis Wakil Menhan Sebenarnya bisa dalam posisi melaporkan perkembangan kinerja yang dilakukan kementerian Terkait bisa merekam semua peristiwa-peristiwa yang terjadi Di dalam kementerian Pungkasnya Apakah kehadiran Wakil Menhan Tranggono ini Yang disinyalir untuk mematai-matai Kegiatan yang dilakukan Prabowo di Kementerian Pertahanan Akan membuat gentar Prabowo? Tentu tidak Karena Prabowo adalah seorang prajurit sejati Yang benar-benar mencintai NKRI Dia rela mengorbankan harga dirinya Demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa Kita lihat saja Bagaimana tanggapan Anda Anda sendiri yang bisa menjawabnya Kami hanya bisa memberitakan Menembus batas Indonesia Kamu yang kerja Aku yang tidur Bukti kekecewaan Prabowo pada Jokowi dan Tranggono Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Tidak nyaman dengan keberadaan Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan yang dijabat oleh Sakti Wahyu Tranggono Selain pebisnis Tranggono juga diketahui adalah Mantan Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 Kata-kata Prabowo kepada Tranggono Kamu yang kerja Aku yang tidur Adalah bentuk sindiran Dan kekecewaan kepada Jokowi Termasuk Tranggono sendiri Kata pengaman Politik Ujang Komarudin Saat dihubungi redaksi Senin 28 Oktober 2019 Jelas Ujang Ada dua motif politik Kenapa Jokowi menempatkan Tranggono mendampingi Prabowo Pertama Tranggono dipasang untuk mengawasi Gerak Geri Ketua Umum Partai Gerindra itu Kedua Tranggono ditunjuk jadi Wamenhan dikhawatirkan Akan ikut cawe-cawean main proyek Diketahui anggaran Kemenhan adalah salah satu yang terbesar Dalam rencangan APBN tahun 2020 Kemenhan mendapat alokasi sebesar 127,4 triliun rupiah Tranggono ini adalah pengusaha Mantan bendahara tim Banyak keluar uang Saya khawatir dia ingin cari proyek Ujar Ujang Sebenarnya Lanjut Ujang menganalisa Prabowo Tidak masalah dengan posisi wakil menteri Asalkan sosoknya punya keahlian di bidang pertahanan Jadi Penempatan Tranggono menempel Prabowo Jelas untuk mengawasi Sang kompetitor Ini yang disebut saling mengawasi Dan saling mengunci Namun demikian Masih menurut Ujang Disinilah tantangan buat Prabowo Harus tetap bisa bekerja profesional Di tengah ketidaknyamanan Politik itu penuh intrik Politik itu tidak mungkin mulus Inilah tantangan buat Prabowo Jangan terpancing Harus tetap bekerja profesional Untuk rakyat dan bangsa Tutup Ujang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!